Intro Perwujudan naga tidak lahir sendiri dan tidak semua orang bisa merakit media sakral ini. Selintas seperti membuat rangka sebuah layang-layang permainan. Namun tidak demikian adanya. Hanya sosok tertentu yang bisa mengerjakan. Karena setiap tahap dan proses yang dilalui harus mempertimbangkan unsur-unsur yang tidak tampak oleh raga manusia biasa. Banyak kendala yang harus dihadapi. Proses perakitannya bisa memakan waktu enam bulan lamanya. Untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, setiap kelompok yang mengerjakan reflika naga memiliki seorang pemimpin. Sosok ini sangat dibutuhkan sebagai penyampai ke dalam unsur kehidupan yang tidak terlihat. Hanya orang terpilih saja yang mampu mengerjakan ini. Pria Paruhbaya, kelahiran 1961 ini menggantungkan hidupnya sehari-hari dari buruh harian lepas di kota Singkawang. Untuk menyelesaikan satu reflika naga tergantung ukuran dan ketersediaan bahan baku. Rata-rata, tiap kelompok bisa menyelesaikan satu reflika naga dalam waktu tiga bulan. Semua anggota tim naga siap berlaga. Berlomba di arena panggung utama lapangan keridasana pada lomba atraksi naga. Ini baru pertama kali diselenggarakan sepanjang perayaan Imlek dan Canggome Singkawang. Grup Naga Permasi Singkawang, salah satu dari peserta, mereka membawa reflika naga andalan buatan Diu Nam Kim. Sisiknya kombinasi warna kuning, hijau, dan siap mengadu atraksi dengan para pesaingnya. Reflika naga yang akan dimainkan. Semua dilakukan agar memberikan penampilan terbaik dan keluar sebagai jawara. Ada 11 grup pesaing dengan keunikan dan kekuatan masing-masing mewakili utusan kabupaten kota sekalimantan barat. Kompetisi perdana belum mendapatkan banyak respon dari peserta sekalimantan barat. Sangat bersyukur terdapat satu perwakilan grup naga Pontianak. Di susul penampilan grup naga Yin Yang, putusan wilayah utara Kalimantan Barat, yakni kecamatan sungai Duri Kabupaten Bengkaya. Masing-masing grup tampil maksimal berdurasi 10 sampai 20 menit. Di arena panggung, para pemain memang kurang leluasa memainkan naga dibandingkan di lapangan karena terbatas ruang dan ukuran pentas. Setiap grup naga harus memiliki kreativitas. Kekompakan, kostum, seni memainkan. Tidak ada kesalahan gerakan. Lima tim peserta terbaik berhak lolos dan tampil lagi di malam final. Alkod eleven buah kali sentiap kexasi